Halo fans Natasha Wilona DN Mahendra kembali lagi menjumpai anda semuanya bersama saya. Sebelum menonton video ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Biar tidak ketinggalan update-update terbaru. Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir biar tidak terjadi kesalahpahaman. Pada kesempatan kali ini disini ada informasi-informasi yang mengejutkan sekutar. Kabar sejak kehadiran Natasha Wilona di Sinetron Putri untuk Pangeran Ranti Maria ingin mengundurkan diri karena perannya dengan Feral Bramasta mau digantikan sejak kehadiran Natasha Wilona. Dengan masalah ini membuat Ranti Maria di Sinetron Putri untuk Pangeran mau mengundurkan diri. Cek Fakta Berikut Ini Berikut informasi lengkap mengenai cek fakta atas beredarnya kabar yang menyebut Ranti Maria akan mau mengundurkan diri di Sinetron Putri untuk Pangeran. Dalam Sinetron yang dibintangi oleh Feral Bramasta dan Ranti Maria itu, Feral Bramasta memerankan sebagai Pangeran Alexander sedangkan Ranti Maria memerankan sebagai Putri Aurora. Nah sejak saat itu, Feral Bramasta lebih banyak diketahui berada di Sinetron yang mengangkatnya sebagai pemeran utama yakni Putri untuk Pangeran. Di Sinetron tersebut, Feral Bramasta beradu aktif bareng Ranti Maria yang sukses bikin netizen baper. Mengenai masalah datangnya Natasha Wilona di Sinetron Putri untuk Pangeran Ranti Maria dikabarkan mau mengundurkan diri. Benarkah hal tersebut? Berdasar cek fakta dari rembangbicara.com, video yang mengatakan kedatangan Natasha Wilona akan tampil di Putri untuk Pangeran. Bahwasannya Natasha Wilona sering cemburu terhadap Ranti Maria sampai memberi teguran kepada Feral Bramasta. Problemnya dikarenakan Feral sering beradegan romantis dengan lawan mainnya di Putri untuk Pangeran, Ranti Maria. Faktanya terdapat salah satu pernyataan Natasha Wilona yang bisa menjawab benar atau tidaknya mengenai kecemburuan terhadap lawan mainnya itu. Sebenarnya pernyataan tersebut terlontar dalam suatu kesempatan saat Natasha Wilona melangsungkan live di Instagram. Dalam Sinetron Putri untuk Pangeran Ranti Maria ia bermain sebagai sosok Putri Aurora, sang pemuran utama. Beradu akting dengan Feral Bramasta yang sangat ramai diperbincangkan. Baru-baru ini Ranti Maria sudah mengungkapkan rasa yang sebenarnya terhadap Natasha Wilona. Yang diketahui ternyata ia tak ada rasa semah sekali terhadap Feral Bramasta. Melainkan Feral Bramasta cuma dianggap sebagai pasangan di Sinetron Putri untuk Pangeran. Ternyata gadis yang sangat banyak fansnya ini dan suka traveling mengungkapkan kalau ia tidak mempunyai hubungan apa-apa terhadap Feral Bramasta. Itulah fakta mengenai Ranti Maria ingin mengundurkan diri dari Putri untuk Pangeran. Seperti apa kisah kelanjutannya yuk kita simak di video berikutnya.